Rekon Zombie Apocalypse Nama Chris Dayanti belakangan menjadi serotan gara-gara belak-belakang soal gaji yang diterimanya menjadi anggota DPR RI Setelah pernyataan viralnya di media sosial Chris Dayanti dipanggil menemui ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Praksi PDI Perjuangan Bambang Urianto Ada pun menurut Miing, gaji para anggota DPR tersebut juga masih harus mengalami pemotongan oleh partai Menurut pengakuan Utut, mereka hanya berdiskusi terkait kabar yang menyeret nama Chris Dayanti Namun pemanggilan tersebut diasumsikan sebagai sebuah teguran lantaran perkataan Chris Dayanti soal gaji DPR itu Menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Terkait hal itu Miing menyinggung kiprahnya sebagai anggota DPR Rupanya relasi antara partai dan anggota Dewan berkaitan begitu erat Bahkan partai sampai berkuasa untuk menarik iuran dari anggotanya yang menjadi DPR Sebagai dana utama partai Saya akan mengaca pada diri saya saja yang pertama Kata Miing Sabtu 18 September Dari penghasilan misalnya gaji pokok Ditambah dengan tunjangan yang menjadi 51 juta itu belum dipotong oleh iuran wajib pada partai politik Karena partai politik itu salah satu sumber dananya adalah dari penghasilan anggota DPR Ini jelas semua partai demikian Dipotong penghasilan kita oleh partai itu Miing mengatakan bahwa gaji anggota DPR itu dapat diakses masyarakat Melalui kanal yang disediakan pemerintah Di sisi lain ia akan menanggapi masalah pemanggilan Grisda yang tiakibat masalah tersebut Maksud saya berapapun nilainya akan mudah diakses oleh publik Kata Miing Yang kedua apabila diajak untuk didiskusikan saya kira itu urusan mereka Menurut Miing yang dipermasalahkan bukanlah besaran gaji DPR Melainkan efektivitas kinerja para anggota yang seharusnya sebanding dengan pendapatan mereka Yang saya ingin sampaikan seandainya dari awal semua gaji anggota DPR Yang dianggap besar oleh masyarakat ini berimbang Berbanding gurus dengan apa yang dihasilkan kinerjanya mereka Ideal sebagai wakil rakyat Masyarakat juga tidak akan protes soal penghasilan Tutur Miing Anggota DPR lainnya dari kalangan artis yakni Mulan Jamila Mulan tercatat sebagai R. Wulan Sari di DPR RI Ia merupakan anggota dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Mulan melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2019 15.592.073.092 Mulan Jamila tergabung dalam Komisi 9 DPR RI periode 2019-2024 Kabarnya istri Ahmad Dhani itu membedagi masalah energi, riset dan teknologi dan lingkungan hidup Uang atau gaji yang didapat Mulan selaku anggota DPR RI adalah sebesar Rp66.141.813 per bulan Identitas riwayat Mulan Jamila telah tercantum di laman resmi DPR RI Terlihat Mulan memiliki riwayat pendidikan hingga SMA Dirinya bersekolah dasar di SDN Malangbong Lalu melanjutkan ke SMP Negeri Malangbong Hingga akhirnya dirinya bersekolah di SMUN 1 Malangbong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!